Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menampilkan sebagian dari hasil studi kami dalam rangkaian kegiatan monitoring DP CoreMap CTI di Kabupaten Selayar pada tahun 2019. Judul studi ini adalah aplikasi Sentinel 2A Citra Sentinel 2A untuk peningkatan inventarisasi mangrove di kawasan monitoring CoreMap CTI. Studi ini melibatkan dua institusi yaitu Fakultas Ibu Kelautan Perikanan dengan tim Muhammad Banda Selamat, Supriyadi, Khairul Amri, dan Prof. Rohani Amborabe. Kemudian dari institusi DP, itu ada Pak Susi Tiono. Hal yang mendasari adalah bahwa sebagian besar atau banyak lokasi mangrove yang ada di Kabupaten Selayar itu berada di daerah yang cukup terpencil di mana transportasi dan akomodasi sangat terbatas. Sehingga penggunaan Citra Satellite menjadi satu hal yang sangat diandalkan untuk memantau kondisi mangrove di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu juga bahwa pada dokumen terdahulu pada saat penyusunan atau persiapan awal CoreMap CTI ada beberapa isi dokumen yang perlu direvisi terkait dengan lokasi-lokasi mangrove dan kawasan mangrove. Dan juga yang ketiga bahwa hasil studi ini bisa menjadi baseline untuk kegiatan monitoring mangrove di tahun-tahun berikutnya. Ini adalah peta lokasi studi, ini Pulau Selayar, Pulau Pasih, Pulau Tambolongan, dan Pulau Jampea. Terdapat sembilan stasiun pengamatan mangrove yaitu empat di stasiun, empat stasiun di Selayar, dua di Pulau Pasih, satu di Tambolongan, dan dua di Pulau Jampea. Dan kunjungan lapangan dilakukan pada bulan Juni untuk Pulau Selayar, Pasih, dan Tambolongan, kemudian untuk Pulau Jampea dilakukan pada bulan Oktober. Untuk setiap stasiun terdapat tiga plot dan setiap plot ukuran 10x10 meter dengan penentuan posisi dilakukan dengan menggunakan GPS dan juga dengan bantuan kompas serta pengukur jarak laser. Apa yang dilakukan terhadap pengamatan variable atau parameter mangrove standar dilakukan menurut prosedur yang dikeluarkan oleh BPI, termasuk juga pengukuran tutupan konofi yaitu dengan gunakan metode fotografi, hemisferic fotografi. Pengumpulan citra Sentinel 2A dan pengolahannya data dikumpulkan dari, di-download gratis dari situs GSGS dan dari banyak yang di-browse yang memenuhi syarat untuk diolah itu citra dengan tutupan awan kurang dari 10% dan cukup bersih. Itu ada sebanyak tujuh. Ada beberapa tambahan untuk pulau Jampea karena seringkali ada sebagian pulau yang tertutup awan. Nilai piksel, nilai digital raw, kemudian dikonversi menjadi nilai reflektans menggunakan metode DOS yang dikeluarkan oleh Chavez. Kemudian kita memilih 3 band terbaik untuk dikomposit RGB berdasarkan optimum index factor. Dari citra komposit yang terpilih itu kemudian kita lakukan proses klasifikasi terbimbing dengan terlebih dahulu membuat training-training area dan yang diutamakan adalah training area untuk mangrove. Kemudian kita cek di spectral signature-nya dan setelah itu lakukan proses klasifikasi dengan menggunakan maximum lab perut dan hasil klasifikasi kita overlay lagi ke data ke citra RGB kemudian pada daerah-daerah yang tidak sesuai kita lakukan digitasi manual. Setelah hit sempurna maka kita kemudian melakukan konversi mangrove ya kelas mangrove saja menjadi vektor dan data vektornya kemudian dimasukkan dalam geota database di overlay dengan polygon administrasi desa. Beberapa hasil yang dapat disampaikan disini pertama bahwa untuk semua lokasi dari 9 station itu ditemukan sebanyak 10 spesies mangrove seperti yang ditampilkan di tabel berikut dan yang paling sering ditemukan adalah dari jenis-jenis risopora station dengan jenis terbanyak yaitu di station 1 dan station dengan paling sedikit adalah di station 5 kenapa 5 sedikit meskipun sama-sama 3 jenis yang ditemukan yaitu dengan station 7 tetapi pada station 5 ini hanya 1 jenis yang ada di dalam plot 2 lainnya ada di luar plot sementara di station 7 itu ada 2 jenis yang di dalam plot secara rata-rata dapat dikatakan bahwa untuk 9 station kita dapat menemukan 3 atau 4 jenis mangrove di dalamnya dari tutupan kanopi tutupan kanopi yang terendah itu ditemukan di station 4 station 4 itu di ujung bandara Ayropala itu sekitar 35% tutupan kanopinya sementara tutupan kanopi tertinggi itu ditemukan di station 6 yaitu di Pulau Pasir di Bontolebang nah ini memang wajar karena daerah ini merupakan daerah kawasan konservasi sebelumnya kawasan konservasi dari kabupaten secara umum kita dapat katakan bahwa mangrove di selayar berdasarkan 9 station yang dipantau itu kondisi mangrovenya masih good itu condition karena rata-rata tutupan kanopinya lebih dari lebih besar dari 75% dari sisi citra nilai OEF yang terbaik atau faktor sebenarnya adalah komposit dari band 8A 11 dan 3 11 dan 3 8A 11 dan 3 tapi karena pertimbangan resolusi spasialnya bahwa band 8 itu 10 meter sebenarnya 8A 20 maka kita menggunakan yang komposit atau kombinasi dari band 8 11 dan 4 meskipun secara ranking dia merupakan ranking keempat dari nilai terbaik 0,246 kita juga dapat memperoleh reflektans kurva reflektans untuk beberapa jenis mangrove yang 10 jenis mangrove itu yang kita dapati bahwa umumnya umumnya bentuk bentuk kurva reflektans mangrove itu adalah demikian itu ada 2 puncak paling tinggi itu puncaknya ada di 865 di 865 meskipun disini kelihatan bahwa reflektans yang paling tinggi dari semua jenis yang ada dalam stesen itu adalah risopora risopora akromonata risopora apikulata maaf risopora apikulata antara yang paling rendah itu adalah risopora stilosa mungkin ini ada kaitannya dengan banyak hal terlalu mungkin karena kita tidak melakukan secara detil pengukuran konofi per jenis per spesies jadi mungkin selain daun juga pohonnya sendiri ada yang udah tua ada yang masih muda ada kerapatannya juga itu mungkin perlu diperhitungkan disini kita belum perhitungkan dari hal-hal itu kita dapat menguploadkan bahwa untuk daerah selayar ini di estimasi terdapat mangrove di sekitar 23 atau 24 desa di sembilan pulau dengan total luas sekitar 695 hektare dan pulau dengan luas mangrove terbesar berada di Jampea dan tersebar di 11 desa sementara desa dengan kawasan mangrove terluas itu terdapat di Tambolongan itu sekitar 105 hektare disini kita sampai pada kesimpulan bahwa dari pemantauan dengan menggunakan satelit atau pengolahan citra satelit kita membuktikan bahwa atau mengestimasi bahwa luas mangrove di selayar itu sekitar 695 hektare dan Jampea merupakan pulau dengan luas mangrove terbesar dengan jenis yang paling sering ditemukan adalah risopora disini kita dapat tampilkan database geodatabase dari layer mangrove yang sudah kita turunkan dari citra sentinel tersebut jadi ini adalah kos Indonesia kemudian kita bisa lihat untuk daerah selayar ini daerah selayar kita bisa langsung zoom ke kawasan mangrove nya zoom to group jadi ini ditampilkan di Kijis Kijis 34 Kijis 34 Medeira di hasil dari processing di DRISI kemudian kita convert ke vektor dan kita gabungkan disini kebetulan di Medeira ini kita bisa menampilkan peta citra dari Google sebagai latar belakang jadi ini seperti contoh ini adalah lokasi-lokasi mangrove yang ada di pulau jampea pulau jampea ini ini sudah diketahui lokasi-lokasinya perdesa mungkin itu yang bisa kita tampilkan untuk saat ini oh ya sebelumnya kami mencapkan terima kasih kepada Lipi yang Lipi dan Unhas yang mendanai kegiatan kegiatan ini lebih dan kurangnya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati